Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-temanku semua dimanapun kalian berada pilih kabar ilor terjumpa lagi dengan caranya dari savaku audio ini channel super koclok spokoi kiwis mana yang ada jadi kalau mengandung ilmu akan kita bikin video kita perbagikan ini di depan saya ini ada sebuah mesin pemanas nasi merek merek Yungma ini tadi permasalahannya adalah tidak on atau mati mati total mati total Hai oleh sebab itu kita benerkan benerin ya terus akan saya berbagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman atau bapak-bapak is pokoknya siapa aja yang pengen mendapatkan ilmu tentang ini tentang memperbaiki mesin ini ya Oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe dan like kiranya ada manfaatnya silahkan dibagikan kepada siapapun ya jadi ini untuk memperbaiki ini enggak enggak harus teknisi listrik enggak harus enggak harus profesor kipas ses pokoknya siapapun bisa yang penting kita tahu tekniknya Oke loh ya langsung aja jadi gini lor untuk kita memperbaiki ini pertama satu yaitu untuk kabel ya nah kabel ini harus bener-bener oke jadi maksud saya oke itu jadi kabel dicolokkan ke sini harus ada tegangannya ya ya bisa jadi kerusakan ini karena kerusakan cuma kabel ini aja ya kabel apa namanya kabel tegangan ini disini putus atau apa ya gitu aja terus Hai kerusakan-kerusakan macam-macam yaitu putus fuso jadi tegangan ini yang masuk ke sini lor ya sebelum masuk ke sini ini ada fuso ini fuso nya yang disini tadi adalah mati fuso nya ini fuso nya putus ini fuso nya ini putus dia minta diganti kita ganti ini untuk penggantiannya ya ini jadi dia itu 10 ampere 155 derajat celcius 230 volt jadi fuso ini berfungsi untuk memutus seandainya terjadi apa mungkin overhead atau apa ya otomatis dia akan memutus memutus ya ini jadi difusenya akan putus jadi ini untuk kerusakan nya untuk apa namanya Magic merk Yuma ini putus di sini di fuso ini jadi disini kalau menemukan yang seperti ini termasuknya termasuk paling gampang lor ya bisa jadi Hai kerusakannya lagi putus bagian email ini email pemanas ini kalau ini pemain panas ya paling jalan satu-satunya ganti beli baru cuma kalau masih putus ini terus putus kabelnya itu masih normal masih bisa diperbaiki nah juga biasanya rusak di sini nih lor nah ini jadi ini Hai fungsinya ini ini apa ya sensor sensor suhu Oh ya jadi dia ini sensor dari eh pemanas ya dari awalnya memanaskan sampai jadi nasi ntar kalau udah jadi nasi dia ini akan mengunek nah ibarang akan mengunekkan menjadi standby 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 itu atau memanaskan biasa jadi ini juga kadang bisa rusak lor ini namanya apa bahasan saya juga kurang tahu ini mosfet sejenis kayak Hai Toshiba jengkolan gitu lor nah jadi dia kalau dipanasin itu dia kalau kita lihat di rangkaian kayak apa ya AVO itu dia akan berubah berubah nilainya nah penyebab disituin lain jadi bikin digunakan untuk sensor suhunya dia jadi ini akan konek ke sini nih nih koneknya kesini nih jadi dia ibarat tenang apa ya bahasa enaknya ngomong itu kalau bahasa ininya kebu ini kebu kebu bahasa enaknya kebu Hai biar mudah dipahami ya ini kebu ini lor bahasa enaknya kebu jadi jadi dia digitek dulu tok nah itu baru akan mengerjakan ini ini kan sistemnya kayak kayak apa namanya kayak sekring atau apa saya konek nah ini jadi kalau ini kebu ini digitek ya kan nah titiknya itu adalah Hai suhu panasnya dia jadi bercontoh nah kalau ini udah mendekati sui barat 100 derajat celcius nah si kebu ini bekerja itu muspet ini bekerja bekerja dia akan menjeglekkan sini ceklik nah otomatis disini ini dari merah menjadi hijau gitu lor pahamkan maksud saya kalau nggak paham tanyakan lor ini punya tetangga saya Hai curung perbaiki Nah jadi tadi awal kerusakannya setegangannya nggak masuk Hai tegangannya nggak masuk itu saya berpikir bisa jadi putus kabel tegangannya bisa jadi putus fuselnya tak taunya putus bagian fuselnya ini ini sudah saya ganti ya lor ya nah ini fuselnya jadi siapapun teman-teman dimanapun kalian berada seandainya pasti kalau orang daerah Jakarta itu udah enggak ada yang pakai main mesin kok mesin enggak pakai Hai kayu bakar sekarang semuanya pakai ini semua jadi eh ini sangat bermanfaat Insyaallah ya kan untuk ilmu seperti ini karena ini kalau samband bawa ke tukang tukang apa itu tukang Hai tukang bersih 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 untuk memperbaiki beginian lor nah ini pasti enggak mati-mati 50.000 70.000 pastinya tapi kalau kita punya ilmu sendiri ya ini harganya cuma 5.000 Nah kita cukup 5.000 Hai ya kan udah oke tapi ini ada tekniknya tersendiri untuk pemasangan ini karena ini sistem pekerjaan akan pemanas jadi dia ini suhunya disini tuh lebih dari 100 100 derajat ya paling enggak ya sekitar 100 lah enak yang ngomong ya nah ini semua ini nggak boleh kita main solder ya jadi semua memakai sistem penggigit jadi contoh ini disini bertemu begini ini harus ada penggigitnya lor jadi penggigit kalau kita main solder karena ini panasnya tinggi otomatis akan cukup ya kalau enggak ya dengan sistem kitar gini kapan namanya kita Hai kalau nggak ada penggigitnya ya sini nggak ada langsung kayak gini nendor penggigit-penggigitnya seperti ini jadi gini Hai nah seperti ini ya Nah seperti ini kita gigitkan begitu yaitu tadi untuk menghindari lelehan karena ini panas sistem panas atau matikan meleleh kalau kita enggak ini benar-benar Oke loh ya mudah-mudahan ada manfaatnya silakan kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan akan kita bongkar akan kita kasih tahu kalau yang kita tahu kalau yang enggak kita tahu kita belajar bareng-bareng ya Nah ini saat buat buat apa namanya Hai buat nanti kalau ada siapa tetangga lagi kalau kera-kera eh mesinnya ini jebol lagi Hai biasanya kalau kayak gini nih lor sistem itu biasanya mulut-kemulut apalagi tetangga padahal ini bukan hobi saya ini hobi saya audio cuman ke kadang-kadang lucu saya itu kan bisa nginiin kipas bisa nginiin lampu kan ya kita ya sebagai tetangga ya kita walaupun nggak bisa oke aja ikan itu lor oke lor ya terima kasih untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaatnya terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati